manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya sebelah sabit tajam di tangannya siapa itu? Yesus, Yesus keluar seorang malekat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu ayunkan sabitmu yang tajam, tuailah karena sudah tiba saat untuk menuai sebab tuayan di bumi sudah masak dan ia yang duduk di atas awan mengayunkan sabit ke atas bumi dan bumi pun dituai sudah kasih Tuhan Tuhan Yesus kalau menuai yang dituai umat tebusan atau orang fasik tebusan ini bicara rapture ini rapture Yesus menuai anda dan saya amin ini rapture berarti ayat-ayat sebelum ini adalah ayat terjadi urutan kejadian sebelum rapture lihat wahyu 13 yang pertama antikris sebelum rapture akan mengeluarkan semua metodenya sistemnya dikeluarkan prosedurnya dikeluarkan semuanya sebentar lagi anda akan melihat yang namanya masyarakat Uni Eropa di gedung mereka hanya ada gambar yang diperbolehkan diperbolehkan lukisan dan patungnya hanya ada satu gambar yang diperbolehkan yaitu gambar seorang perempuan dengan baju yang sangat mewah tapi seksi seorang pelacur harlet nah itu gambarnya yang kedua patungnya bergambar seorang wanita naik binatang yang namanya Minos Akita berkata pelacur besar naik binatang warna ungu perangku dokumen mata uang masyarakat Uni Eropa di Perancis di Sweden di Inggris itu mata uangnya gambarnya adalah perempuan naik binatang besar nama binatangnya Minos terbuka sudah sekarang semuanya jadi tidak pakai tutupan lagi anti krisis sekarang kalau ngomong kejahatan terbuka di Jakarta ada sebuah radio yang namanya 666 AM alias I AM 666 jelas terbuka nah surah kasih Tuhan mari kita lihat Wahyu 14 Tuhan sedang memilih pasukan hari-hari ini Bapak Ibu berasa gak tahun-tahun ini tahun 2009 dorongan doa makin kuat cari Tuhan makin kuat Anda mungkin pulang sudah malam belum makan lapar belum mandi ngantuk tapi dorongan untuk berbuat dosa semakin kecil kalau Anda mau dosa seperti hati makin bundah kalau Anda gak kebaktian Anda tarikan dorongan terus jangan Anda mengabaikannya itu panggilan dari Tuhan Tuhan sedang memilih para kudusnya dalam gerakan Gideon Anda mau sebut Joshua Generation Joel Generation Mikael Generation Hosea Generation Gideon Generation apakah namanya pasukan Gideon Tuhan sedang panggil Anda tahu yang pertama Tuhan panggil untuk memasuki 2010 adalah jangan kompromi jelas jangan kompromi saya ketemu dengan seorang yang tinggi besar habis saksian habis seminar dia bilang ini Pak saya seorang akuntan terus saya ini diminta bos saya supaya saya bikin pembukuan pasu supaya menguntungkan perusahaan tapi saya ini orang anak Tuhan Pak saya gak sampai hati saya gak berani berdosa seperti itu doain saya Pak saya bilang Mas kamu datangi bos kamu bilang sama dia kamu anak Tuhan kamu gak boleh berdosa seperti itu suruh bos kamu pilih orang lain nanti kalau bos saya marah gimana dengerin saya bilang orang marah dengerin jangan disautin tanpa marah nanti kalau saya dikeluarkan gampang Mas keluar Pak Pendeta ngomongnya enak saya gantian marah saya bilang Mas gajimu berapa 30 juta ya gak nyampe Pak 20 juta belum 10 saya harap Pak waduh 5 juta saya bilang ya sekitar itu saya bilang Mas gara-gara 5 juta tidak rapture zaman sekarang banyak orang hanya untung segini nipu untung segini dibawa masuk ke mal sehari habis tapi nipu demi kenikmatan segini dia rela gadaikan iman saya beritahu mumpung ini masih lega anda belajar hidup tidak kompromi panggilan Gideon yang pertama adalah robohkan tiang baal zaman Gideon hidup itu ada tiang baal ada penyembahan Yahweh aneh dan Tuhan bilang pilih hancurkan baal saya harus memberikan sedikit pemahaman sebetulnya waktu Gideon lahir itu namanya adalah Jerubbaal kalau Alkitab bilang kan namanya Gideon terus jadi Jerubbaal kan gitu namanya Jerubbaal sebetulnya gitu arti nama Gideon sendiri artinya penebang jadi nama Gideon itu baru muncul sebetulnya pada saat dia menebang saya gak tau kesalahan dimana kalau bisa ambil seperti itu tapi sudahlah Gideon dan Jerubbaal itu artinya adalah penebang kalau kita mau masuk ke pasukan Gideon nomor satu pilih hidup ini mau yang apa dulu saya tidak mau memberatkan yang namanya jemaat jadi kalau ada orang ngomong sama saya Pak ini gimana Pak enaknya ya saya bilang coba ambil jalan yang baik ya cobalah di ikhtiar berhikmat gimana baiknya dulu pernah ada orang ngomong gini sama saya dan saya akan revisi hari ini Pak kalau saya beli bajakan gimana Pak dulu saya pernah ngomong gini ya ginilah ya selama Anda gak siar sama orang dipakai sendiri ya silahkan tapi kalau bisa dikurangi itu dulu sebelum akhir jaman sekarang saya tegas berhenti sudah gitu aja Pak kalau gak pasti persepuluhan gimana Pak orang tidak mengembalikan persepuluhan jangan harap mau rapture diem semua bayar bukan bayar persepuluhan itu bukan bayar mengembalikan gak bakal langsung ke sorga Pak ayatnya mana oh ada ayatnya siapa tidak mengembalikan persepuluhan dia rampok saya tanya balik mana ayatnya rampok ke sorga gak ada saya sih Tuhan kita harus tegas kalau kita mau jadi Gideon harus tegas pilih yang mana Tuhan sedang memanggil para kudusnya sekarang untuk apa ayat ke enam ada yang pertama ya bersamaan ya ada lima satu anti krisis mengembarkan semua sistemnya dan saya beritahu jangan bilang gini Pak saya punya kartu kredit apapun saya gunting jangan seluruh barang yang anda pakai dari mandi sampai kaos dalam semua baju anda itu semua dikuasai sama anti krisis jadi kalau anda mau melepaskan diri anda bisa gak pakai apa-apa lagi saya nanam sendiri Pak susah udah kedua Tuhan sekarang sedang menggerakkan satu pasukan besar dia akan membangkitkan hati setiap orang mohon maaf saya harus bicara sebentar lagi kalau anda sungguh-sungguh sama Tuhan anda ngomong sama orang gak sungguh-sungguh orang gak ngerti anda mereka pikir anda mulai gila sebenarnya saya Tuhan Tuhan sedang panggil orang-orang untuk datang sama Tuhan hari-hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan mengerti kendak Tuhan hari-hari ini dekat sama Tuhan ambil waktu doa kalau di rumah susah doa datang doa di gereja saya percaya di tempat ini ada begitu banyak rumah doa yang didirikan supaya dengar kendak Tuhan itu apa yang ketiga akan terjadi kegerakan besar mari kita lihat sebentar berikan tanda Yesaya 60 ayat 8 Yesaya 60 ayat 8 siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merepati ke pintu kandangnya saya ubah dengan bahasa aslinya mari tampilkan lagi siapakah orang-orang ini yang melayang seperti awan ke atas saya mau tanya kapan Anda dan saya melayang seperti awan rapture berikutnya dan seperti burung merpati kembali ke kediamannya kapan kita seperti burung merpati kembali ke kediamannya rapture tolong ngerti burung merpati zaman dulu itu warnanya putih semua ya gak kayak zaman sekarang ada warnanya coklat gelap burung darah goreng mentega coklat gelap putih semua ya itu ayat apa ini ayat apa ini rap kata bersama saya rapture sebelum rapture terjadi apa lihat ayat 7 atasnya segala kami domba kedara akan berhimpun kepadamu domba jatuh nebayot tersedia untuk jadi sebelum rapture ada apa pertobatan besar-besaran bapak ibu denger saya baik-baik tolong buka hati daerah kota di Jakarta itu isinya adalah orang Chinese toto mereka dikasih krisis mereka masih bilang gini ayah cari duit susah kebakaran tokonya besok bangun lagi dikasih apa dipersulit hidupannya mereka struggle dikasih gempa ambruk mereka bangun toko lagi gerejanya gak pernah penuh disana gereja sudah 30 gembala sidangnya ban-bahan kamsia 30 tuh begitu Mei 98 gereja penuh setiap kultur itu punya ketakutan-ketakutan sendiri yang di kota Jakarta dikasih gempa gak pengaruh kasih krisis gak pengaruh kasih kerusuhan gereja penuh itu Kalimantan kasih hutan kebakaran tenang kasih asep ntar lagi juga hilang sungainya meluap hancur semuanya tenang ini cuma fenomena alam begitu kerusuhan antara Dayak sama Madura bunuh-bunuhan penggal kepala langsung gereja penuh orang Jawa Tengah Jawa Timur gereja kosong gunung merapi meletus mereka bilang waduh bau reksonya marah yuk nyembah gunung aja yuk rosoroso gitu dikasih banjir di Bangawan Solo mereka bilang Dewi Sri marah yuk kita kasih sajen gelombang laut pasang oh Nyirokido marah kasih sajen gelombang lautnya menghancurkan yang marah sekarang nyiblorong anaknya kasih sajen begitu G30S 1 juta orang dibunuh di Bangawan Solo mati semua gereja penuh kalian harus tahu lihat sini shoot sini ini lihat ini titik ini kantong-kantong apa ini bukan Kristen mereka dikasih kerusuhan tenang kasih krisis sudah biasa begitu dikasih gempa mereka mencari Tuhan yang hidup setiap kultur ada ketakutannya sendiri ada orang ke gereja kenapa karena dompetnya kosong ada yang ke gereja kenapa tadi siang diputus pacar ada yang ke gereja kenapa mau dicerai suami ada yang ke gereja kenapa dihantem pakai botol oleh suami matanya ada yang ke gereja kenapa tokonya mau ditutup ada yang ke gereja karena tadi pagi bank sudah datang mau tagi hutangnya setiap orang cari Tuhan itu beda-beda alasannya tergantung kultur masing-masing dan Anda tahu untuk menobatkan ayat 7 domba jantan nebayot sama kedar tidak ada cara lain bisa ngerti ini nah tapi Anda harus buka hati kita berdoa supaya semua yang buruk Tuhan ubah jadi kebaikan jadi kalau iblis berbuat sesuatu Tuhan itu disana dia Tuhan atas bencana dia Tuhan atas banjir dia Tuhan yang menguasai segala sesuatu apapun yang buruk dia bisa ubah jadi kebaikan seperti kata Yusuf tolong mengerti jadi kalau ada goyang-goyang ini ini gak pernah ditujukan bagi orang percaya soalnya saya Tuhan Tuhan sudah mau datang tandanya penyesatan peperangan bencana krisi ekonomi dan sampar penyakit dan gempa Anda seneng kan istri saya namanya May saya punya kebiasaan sama dia sama kalau saya mau ke rumah dia mau pacaran dulu saya bunyikan miss call satu kali tonet tonet artinya siap-siap kurang satu kilometer dari rumah dia saya bunyikan miss call tonet tonet artinya bukain pak gerdong waktu dia mendengar miss call saya gak peduli ringtone gak peduli volumenya gak peduli kapan begitu dia denger ringtone bunyi miss call dia seneng bunyi kedua kali dia seneng banget tapi orang rumah dia yang gak pacaran sama saya denger miss call dua kali mereka bilang berisik banting tuh handphone kayak gak punya pulsa aja gak modal mau pacaran orang tidak pacaran sama Tuhan Yesus menganggap tanda-tanda ini sebagai bencana orang yang pacaran sama Tuhan Yesus tahu ini hanya sekedar tanda Tuhan sudah mau datang gak penting ringtone nya gak penting bunyi gak penting suaranya gak penting tandanya yang penting Tuhan datang jadi kalau ada penyesatan peperangan krisis dan bencana ini artinya tanda Tuhan sudah mau datang anda seneng toh? anda mantap toh? enak toh? nah itu dia nah soalnya saya Tuhan kalau dia bertobat sebelum dia meninggal dia kaget ada lagu bilang gini sampai masa tua aku Yesus tetap dia dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu kalau dia bertobat dia denger lagu ini gak mungkin bikin lagu itu soalnya saya Tuhan perhatikan baik-baik apa yang terjadi hari-hari ini kita ini diminta Tuhan untuk melakukan satu tindakan mari kita lihat baik-baik dalam firman Tuhan di kitab Mika Mika 7 waktu berjalan dengan cepat anda boleh silakan pertanyaan taruh di kertas saja anda kirim ke depan Mika ke 7 ayat pertama celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau seperti pada pemetikan susulan buah anggur tidak ada buah yang anggur untuk dimakan atau buah arah yang kusukai judulnya kemerosotan akhlak Israel tolong diganti judulnya adalah kondisi setelah rapture Akita berkata celaka aku sebab keadaanku seperti pengumpulan buah musim kemarau anda semuanya tahu ada buah musim kemarau kalau telat petik busuk buah musim dingin beda anda petik masih bisa matang buah musim kemarau anda telat petik busuk kalau kita lupa telat di rapture kita bisa busuk masuk anehnya besar sudah saya Tuhan hati-hati waktunya sudah singkat saya percaya mungkin dari saudara ada yang sudah mendapat SMS-nya dari pendeta Morris Rulu saya dapat tadi malam eh dua hari lalu saya gak tahu dapat apa tidak bukan saya yang ngomong ya bukan saya yang ngomong loh reference Morris Rulu yang ngomong SMS-nya sudah beredar Tuhan akan datang antara 2010-2011 kata dia loh ya bukan kata saya nah saya-saya Tuhan puji Tuhan lah gimana ceritanya atur saja tapi kita berkata dengan jelas firman Tuhan berkata waktunya sudah sangat singkat nah pertanyaan berikutnya Matius maaf Wahyu 14 antrikis mengeluarkan semua programnya Tuhan sedang memilih para kudusnya orang-orang yang hari-hari ini tidak pernah belajar untuk punya iman sama Tuhan akan mengalami tekanan berat sekalian saya Tuhan berikutnya ada penginjilan malaikat besar-besaran pertobatan besar-besaran yang keempat seorang malaikat T8 kedua menyusul dia dan berkata sudah rubuh Babel kota yang besar akan terjadi krisis ekonomi berikutnya saya kasih Tuhan akan terjadi krisis ekonomi berikutnya sebelum Tuhan datang akan terjadi krisis berikutnya hati-hati berinvestasi lihat gembala pembina bilang apa tahun 2007 tabur sentuh tabur sentuh ada yang bilang gini duit lagi duit lagi ada yang bilang aku taat Tuhan ada yang bilang aku tidak tahu tapi taat ada yang belagak tidak tahu perhatikan baik-baik orang zaman dulu kalau nabur itu mundur mundur krisis itu datang kepada kita begitu anda nabur anda mundur kena krisis begitu 2007 suruh nabur 2008 krisis hati-hati sekarang dikatakan lagi bulan lalu tabur lagi tabur lagi anda tahu artinya tahun depan kondisi keuangan hidup itu biayanya meningkat listrik mau naik air mau naik gas sudah naik kita naik terus pajak naik tetapi penghasilan belum tentu naik soalnya saya Tuhan satu-satunya cara yang bisa membuat tabiat orang berubah karakter orang berubah adalah kalau uangnya menipis tahun ke depan terjadi goncangan akibatnya apa karakter orang berubah orang jadi egois orang kurang kasih anda tahu orang yang pernah di PHK 4 bulan pernah ketemu galaknya bukan main lagi tidur es lewat dilempar sendal kalau suamimu pulang marah-marah gak ada junturungan periksa dompetnya pasti kosong suka sih Tuhan waktunya sudah singkat apa yang kita harus buat persiapan apa yang pertama roh banyak bahasa lidah bahasa lidah jangan begini kayak Mr. Bean gigi empat oh rapas gini makara lama banyak cari persekutuan jangan tinggalkan ibadah anda dan saya perlu komunitas kita bersama saya komunitas kalau anda hari gak ada hari biasa cari di rumah doa cari dikul cari karena sebentar ini kalau ada goncangan anda perlu komunitas komunitas pesan-pesan rohani semangat rohani semua diberikan kepada komunitas hati-hati jangan tinggalkan komunitas yang mau mundur pikir baik-baik yang kedua soal jiwa ampuni yang bersalah kalau orang gak mengampuni orang bersalah saya beritahu dosanya gak diampuni dosanya gak diampuni jangan ke sorga lihat juga gak ngampuni belajar mengampuni yang cepat sebentar lagi anda mungkin akan dibawa Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah anda punya masalah di masa lampau entah ada yang salah entah ada yang salah Tuhan akan memberikan anda kesempatan untuk menunjukkan iman dan jiwamu iman di jiwamu bagaimana engkau bertemu dengan orang seperti ini buka hati kalau anda ketemu jangan menghindar ya ketemu matan pacar pak menghindar nanti di sorga dibikin satu rumah bingung yang ketiga soal tubuh hati-hati Tuhan mau pakai kita luar biasa jaga tubuh kita jaga tubuh kita pakai tenagamu sekarang untuk melayani Tuhan jangan disiasyakan dihabiskan untuk begadang jaga tubuh kita dengan makanan jaga keuangan belajar mengelola keuangan yang benar kalau mau nabur belajarnya sekarang jangan tahun depan kondisi sudah sempit anda bingung mau nabur bingung gak nabur salah belajar sekarang nabur soal saya Tuhan lalu kira-kira tahun depan soal gempa gimana pak gempa yang kemarin dan hari ini itu baru panjer sama cicilan pertama dan keduanya anda ngerti ya masih panjang ceritanya gunung meletus gimana pak masih panjang ceritanya tapi kita tahu ini saatnya Tuhan menuntun kita soal saya Tuhan anda bisa kirim ke depan pertanyaannya kalau ada pengerja boleh bantu terima kasih sekali nah sambil menunggu kita buka Matius ke-24 ayat 32 anda yang mau kirim tulisan silahkan angkat tangan dikirim ke depan saja Matius ke-24 ayat 32 tarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah bila rantingnya melembut dan mulai bertunas kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat kasih ke Lukas 21 kita buka Lukas 21 ayat 29 lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka perhatikan pohon arah atau pohon apa saja apabila kamu melihat pohon-pohon sudah bertunas kamu tahu dengan sendirinya musim panas sudah dekat tahun 48 pohon arah bertunas Israel merdeka antara 45 sampai tahun 55 yang merdeka tidak cuma pohon arah tapi pohon lain India merdeka Malaysia merdeka Libanon Sri Lanka Indonesia itu merdeka semuanya India juga merdeka Pakistan nah jadi pada tahun itu banyak yang merdeka artinya musim panas sudah dekat kegerakan kekristenan paling panas itu dari tahun 40 sampai sekarang Anda dan saya ini adalah produk buah musim panas saya bertobat tahun 92 kenapa? oleh karena kegerakan Tuhan pada tahun itu kita ini buah musim kemarau semuanya dan itu harus cepat di tuai jangan sampai terlambat terlambat dalam menuai bisa berarti fatal terima kasih Tuhan kita akan menjawab beberapa pertanyaan hari ini tidak bisa banyak saya akan pilihkan saja terima kasih terima kasih terima kasih